Jangan lakukan kami! Jangan lakukan kami! Jongki pengelola pasar malam sedang berkeliling memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dia menghampiri lapak bedul yang selalu ramai. Di lapaknya bedul ada seorang pengunjung yang sudah lima kali berhasil melempar bola tepat sasaran dan membuat Oki tercepur ke dalam air. Oki yang merasa tidak enak badan meminta pengunjung itu untuk berhenti melempar bola. Sudah lima kali loh Bang. Aku lagi gak enak badan Bang. Ya suka-suka gue, duit-duit gue. Terima kasih ya Bang. Lagi! Karena kesal, Oki langsung memukul kepala pengunjung itu. Oki, Oki, Oki. Saya atur, saya atur. Gak apa-apa mas. Bedul memperingatkan Oki yang seorang mantan api untuk tidak mencari masalah. Karena ia yang seorang mantan api akan kesusahan mencari pekerjaan lain. Katanya mau kerja, aku kasih kerja malah kayak gini kau. Siapa yang menerima mantan api kayak kau ini? Karena masa lalunya diunggut kembali, Oki merasa marah dan keluar dari pekerjaan itu. Kau kira cuma kau yang punya wahana di sini? Gak usah kau bawa-bawa masa laluku. Kau kalau mau mencet, mencet aja. Oki kemudian menemui tiga sahabatnya di wahana rumah hantu. Ia meminta Boris dan Bene untuk menerimanya sebagai kru di wahana itu. Gak bisa, Ki. Namun mereka tidak bisa menerima Oki. Karena rumah hantu mereka semakin sepi peminat. Dan mereka menunggak uang sewa dua bulan. Bekawan loh kita. Ini aja kita udah nunggak sewa dua bulan, Ki. Boris berpikir untuk menghentikan wahana itu dan mendaftar menjadi tentara. Sayangnya pekerjaan itu tidak gratis. Ia dimintai uang 10 juta jika ingin ikut ujian masuk TNI. 10 juta terima beres. Kan saya harus bagi-bagi sama atasan saya juga. Ujiannya juga gampang. Jauh-jauhan meludah. Dua meter lagi jadi jenderal. Mendengar keluhan Boris soal biaya masuk tentara, Bene memperingatkannya untuk lebih berhati-hati kepada banyak oknum penipu. Hati-hati ditipu sama oknum. Gak usah sok-sok nyeramain aku kau. Lagian ngapain sih mau maksakan sesuatu yang kau gak mampu? Boris kemudian mengecek Bene yang belum bisa memenuhi permintaan calon mertuanya. Yaitu mengelar pesta pernikahan di gedung dengan tamu minimal seribu orang. Kalau gak sanggup kau rasa, ya gak apa-apa. Apa gak kebanyakan tamunya itu tulang? Mesti ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Sanggup gak kau? Saat mereka berbincang, Jekil datang menyapa Oki. Melihat Jekil yang sekarang racin ke masjid, Oki merasa salut. Padahal Jekil hanya nongkrong di masjid agar tidak ditagih hutang oleh pereman. Sholat apa? Rokatnya banyak banget. Sholat jurur bang. Tadi dong hitungin ya, ada kali 17 yang namanya sholat jurur itu rokatnya tiga. Oki masih meminta pekerjaan kepada tiga temannya karena ia butuh uang untuk menebus obat ibunya di apotek. Lama kemudian Marlina, petugas pikir tuh hana rumah hantu datang mengabarkan ada pengunjung. Ada pengunjung. Marlina? Oh iya. Oki menyapa Marlina setelah sekian lama tidak bertemu. Ia malah bertanya mengapa Oki bisa selamat dari hukuman pancung. Kau siapa yang bilang? Gapain pula aku sampai diukum pancung. Bene, Boris, dan Jekil segera memakai kostum hantu untuk menyambut pengunjung. Tutup pintunya ntar banyak nemuk. Namun bukannya takut dua pengunjung itu malah menghujat wahana rumah hantu mereka yang dianggap tidak seram sama sekali. Kunti. Oh kuntilanak. Mandi bang. Biar seger. Lagian pocong pakai sendal. Aaaaaaah. Boris, Bene, dan Jekil makin frustasi seakan tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan bisnis mereka. Oki memberikan saran agar mereka merubah riasan dengan efek darah dan lampu yang ngermang-ngermang. Sayangnya mereka kurang modal untuk menambah riasan itu. Rumah hantu ini harus direnovasi. Dari mana? Pagi harinya adik Oki bercerita kalau obat ibunya sudah habis. Udah habis bang. Nanti siang ku tebus ya. Mengetahui anaknya tidak punya uang, ibu berpesan agar obat itu tidak usah ditebus. Dan lebih baik mengumpulkan uang untuk membeli lahan pemakaman di samping makam suaminya. Udah lama. Mama gak usah ngomong kayak gitu. Mendengar hal itu, Oki semakin resah. Dia berjanji akan segera menepus obat agar ibunya bisa segera sembuh. Mama pasti sembuh kok. Saat membuka lemari ibunya, Oki menemukan sertifikat rumah yang selama ini disimpan ibunya. Di sisi lain, wahana rumah hantu sedang bermasalah karena menunggak sewa lahan. Jongki pemilik lahan meminta mereka untuk segera membayar dan memberi waktu hingga akhir bulan. Jika tidak, wahana rumah hantu itu akan ditutup dan lahan disewakan kepada orang lain yang ingin membuat wahana tong setan. Bungkar aja tempat ini. Angkat kaki kalian dari sini. Sudah ada orang lain yang berminat sama lapak kalian ini. Saat mereka mencoba penegosiasi, tiba-tiba Oki datang dan menyetujui semua permintaan congki untuk melunasi tunggakan di akhir bulan. Kok bikin apa di sini? Aku mau mastiin kalau rumah hantu ini gak bakal bubar bang. Ingat kalian ya, saya tunggu sampai akhir bulan. Oki langsung meminta bantuan ketiga temannya untuk membuat surat kuasa. Dia menunjukkan sertifikat tanah dan rumah milik orang tuanya yang bisa digadaikan. Bisa-bisa aja kok curi sertifikatnya. Lagi sakit loh mamamu. Yaudah kalau gak mau. Siapa sih yang bilang gak mau? Pulang. Proses ben? Siap. Dengan uang itu Oki berharap bisa merenovasi wahana rumah hantu agar lebih menyeramkan dan menarik banyak pengunjung. Malam harinya Oki pulang ke rumah dengan membawa surat kuasa bermadre. Melihat adiknya sedang menyuapi ibunya, Oki lalu meminta adiknya membelikan kerupuk. Kau belikanlah kerupuk buat makan mama. Setelah adiknya pergi, Oki berusaha mengelabui ibunya untuk tanda tangan di atas surat kuasa. Surat buat nebus obat mak, tanda tangan aja disini mak. Oki mengatakan kalau ibunya harus tanda tangan di atas surat itu untuk mendapatkan diskon saat menepus obat di apotek. Biar dapat diskon 80 persen mak. Ibunya tidak lantas percaya dan meminta Oki untuk mengambilkan kacamata agar bisa membaca isi surat itu. Melihat kacamata ibunya ada di atas meja, Oki langsung menyembunyikannya dan memaksa ibunya untuk segera menandatangani surat itu. Pagi harinya Oki bersama teman-temannya mulai merenovasi wahana rumah hantu agar lebih seram dan menarik lebih banyak pengunjung. Mereka memasang efek cahaya dan menambahkan pohon pisang untuk menambah suasana yang seram. Malam harinya seorang pria bernama Basuki secara diam-diam menemui selingkuhannya bernama Intan di pasar malam. Awalnya mereka berniat bersenang-senang. Namun tiba-tiba istri Pak Basuki juga datang ke pasar malam karena membaca SMS di HP Pak Basuki yang tertinggal. Karena panik Intan menyuruh Basuki masuk ke dalam rumah hantu agar tidak ketahuan. Namun Basuki sempat takut karena punya penyakit jantung. Sebelum masuk wahana rumah hantu Pak Basuki membeli tiket pada Marlina tetapi obatnya terjatuh. 25.000 Saat memasuki wahana Pak Basuki sangat ketakutan dan penyakit jantungnya pun kambuh. Jangan lakukan kami. Oke menyadari ada yang tidak beres dengan pengunjungnya. Mulai memeriksa kondisi Basuki yang sudah tidak bergerak sama sekali. Pak bangun pak. Setelah memeriksa janyut nanti nafasnya ternyata Pak Basuki sudah meninggal. Oke lalu meminta Jekyll untuk menutup rumah hantu. Jekyll yang masih dengan kostum pocongnya segera menungi Marlina. Jekyll meminta Marlina pulang duluan karena wahana rumah hantu akan ditutup. Sementara itu Boris mulai panik dan menyarankan agar mereka melapor polisi. Namun Oki menolak karena dia adalah mantan Nabi. Jekyll lalu menyarankan agar mereka mengubur mayat Pak Basuki di wahana rumah hantu. Beberapa jam berlalu, Intan mencari keberadaan Basuki yang sudah tidak kunjung kembali. Dia menyambangi rumah hantu yang ternyata sudah tutup. Saat dendang masuk ke dalam, Intan menemukan kotak obat milik Basuki yang terjatuh di depan toilet. Melihat adanya seorang wanita, Oki dan ketiga temannya segera meminta Intan pergi dan berkata kalau tadi tidak ada pengunjung karena wahana sedang direnovasi. Kita hari ini lagi tidak terima pengunjung, lagi renovasi. Udah lama, mbak pulang saja. Kami lagi kerja. Besokan harinya, Jongki menyuruh tukang bersih-bersih bernama Opet untuk membersihkan area pasar malam dari depan ke belakang agar Opet tidak monar mandir. Karena Opet bisu, Jongki kebingungan saat berkomunikasi dengannya. Tak lama kemudian, Bedul datang mengunjungi Jongki dan menyapa Opet. Kemudian Bedul menanyakan sewa kios milik wahana rumah hantu. Namun, Jongki tidak bisa menjanjikan hal itu karena Oki sudah berjanji akan melunasi tugakan di akhir bulan nanti. Sementara itu, Intan merasa gelisah karena tak dapat kabar dari Basuki. Dia menyimpan obat yang ditemukan di lemari dan membuang kartu SIM yang dia gunakan untuk menghubungi Basuki. Di sisi lain, Marlina yang sedang membersihkan wahana menemukan topi milik Basuki dan meletakannya di kepala manekit tengkorak. Malam harinya, Naomi dan Bene pacaran sambil main wahana di sana. Saat itu, Bene hanya termenung karena memikirkan kematian Basuki dan memikirkan mencari uang untuk pesta pernikahannya dengan Naomi. Kita harus DP dulu. Yang paling penting buat aku selama kau ada niat, biar bisa sama-sama. Kesekan harinya, Boris ditelepon oleh ibunya. Boris dan teman-temannya langsung memakai seragam tentara agar Boris terlihat seperti seorang TNI. Nyatanya, Boris membohongi ibunya agar ibunya bangga mempunyai anak seperti dirinya. Bahkan untuk membuat ibunya percaya, Boris menyuruh Jekyll dan Bene untuk saling tampar. Setelah itu, mereka berempat memutuskan untuk melanjutkan wahana rumah hantu malam itu juga. Karena setelah kejadian itu, rumah hantu mereka tak beroperasi. Ya udah, kita buka besok. Malam harinya saat mereka sibuk merias diri, pintu ruang staff terbuka dengan sendirinya. Awalnya, mereka berpikir kalau pintu itu terbuka karena angin kencang. Tak lama kemudian, kursi lipat di ruangan bergeser dengan sendirinya dan Boris mulai berpikir kalau arwah Basuki hendak membahas dendam pada mereka. Tiba-tiba saja Marlina masuk ke ruangan dan membuat mereka ketakutan. Marlina mengatakan kalau para pengunjung sudah siap untuk memasuki wahana rumah hantu. Dua pemuda menjadi pelanggan pertama malam itu. Memasuki rumah hantu dengan live TikTok untuk membuktikan seberapa menakutkan tempat itu. Mereka tak mengira kalau wahana rumah hantu itu kini lebih menyeramkan dengan hantu Babasuki yang menampakkan dirinya. Bena dan Boris yang menunggu giliran melalakuti mereka pun ikut ketakutan dan pergi meninggalkan wahana. Sementara Jekyll masih bergelantungan. Keesokan harinya istri Pak Basuki melaporkan kehilangan suaminya yang ternyata adalah seorang calak. Istrinya curiga karena di HP suaminya ada SMS dari seseorang yang memanggil Pak Basuki dengan kata Beb. Di sisi lain mereka berempat ketakutan karena arwah Pak Basuki yang gentayangan. Mereka memutuskan untuk memanggil orang pintar yaitu pendeta. Namun Oki dan Jekyll yang Islam tak setuju dan memilih untuk memanggil Ustadz. Mereka pun berdebat karena menganggap kalau Boris dan Bene tidak suka dengan Islam. Lalu kemudian Jekyll datang menghampiri mereka. Jekyll mengatakan kalau Oki dan teman-temannya harus ikut dengannya untuk menanggung jawab atas perbuatan mereka. Ternyata warna rumah hantu mereka kedatangan banyak pengunjung karena viral di TikTok. Marlina kemudian menunjukkan kalau warna rumah hantu mereka viral di TikTok karena dua pengunjung kemarin. Setelah takkan membuka wahana mereka masih ketakutan akan sosok Pak Basuki. Namun Jekyll memiliki ide untuk mengencingi kuburan Pak Basuki agar arwahnya marah dan hawa rumah hantu mereka bisa lebih menyeramkan. Rencana itu pun berhasil dan membuat semua pengunjung ketakutan. Tak hanya sekali mereka melakukannya berkali-kali demi mengganggu arwah Pak Basuki. Karena itu mereka akhirnya mendapatkan banyak uang dan masing-masing dari mereka bisa mencapai keinginannya masing-masing. Benek mampu membayar sewa gedung untuk pesta pernikahan. Namun ayah Naomi mulai mengeluncak dan meminta diadakan live musik dengan artis ternama. Sementara itu Jekyll memberikan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya. Boris berhasil mengumpulkan uang 10 juta untuk masuk menjadi tentara. Namun Oknum itu meminta uang tambahan sebesar 2 juta untuk biaya pelatihan sebelum bertugas. Di tempat lain Oky menyambangi makam ayahnya sembari membayar lahan untuk makam ibu tepat di samping ayahnya. Mereka bahkan berhasil menembus sertifikat rumah ibu Oky yang digadaikan di bank. Sebari bersantai mereka menonton televisi yang memberitakan hilangnya Pak Basuki caleg DPRD dari partai bergerigi. Intan merasa stres karena takut hubungan gelapnya dengan Pak Basuki diketahui oleh istrinya Pak Basuki. Saat membuka TikTok Intan melihat FYP yang berisi rumah hantu pasar malam. Tanpa sengaja ia melihat topi kuning yang dulu dipakai Pak Basuki di dalam wahana itu. Malam harinya sebelum bekerja Oky dan ketiga temannya membicarakan skenario jika polisi datang ke rumah hantu mereka. Namun belum menemukan solusi. Tapi kan artinya bisa jadi polisi merisa kita. Habis kita. Mereka berempat terkejut saat polisi memasuki wahana rumah hantu itu. Mati lagi. Ternyata kedatangan mereka bukan untuk melakukan penggeledahan melainkan untuk mencoba wahana rumah hantu itu. Tohar kemudian mengajukan komplain kepada Marlina dan menyarankan agar wahana itu dijaga kebersihannya. Rumah hantu masa bawa pesing. Kan sayang mbak. Sekali lagi makasih ya pak. Yaudah saya pergi dulu ya. Mari. Malam harinya setelah wahana ditutup Ovet sibuk membersihkan sampah yang berserakan di jalanan. Tak lama kemudian Intan masuk dan langsung melabrak mereka berempat. Saya mau kalian berempat tanggung jawab. Hati-hati mbak ya kalau ngomong mulutnya ya. Awalnya mereka tidak mengaku. Namun Intan memiliki bukti kuat bahwa jenazah Pak Basuki ada di sana. Ini adalah topi yang dipakai Mas Basuki pada malam itu. Saya akan bilang kalau Mas Basuki ada di sini. Boris merasa Iba melihat kesedihan Intan dan meminta uang dari teman-temannya untuk memberikan kepada Intan agar pergi keluar kota dan tidak kembali lagi. Tanpa mereka sadari Obed telah menguping percakapan mereka dari awal. Kesokan paginya mereka berempat dipanggil jongki karena pengunjung mereka banyak membuang sampah sembarangan ke lapak sebelah. Itu tugas-tugas kebersihan lah bang. Nanti kita bayar lebih untuk uang kebersihan. Oki lalu meminta bantuan Obed untuk lebih sering keliling dan menyapu pasar malam dan mereka berjanji akan membayar lebih untuk Obed. Setelah mereka pergi Obed meminta jogi menelpon polisi karena mengetahui kasus hilangnya Pak Basuki. Sementara itu geng Boris menguping pembicaraan mereka dari luar. di sisi lain Toher yang sedang makan bersama Marlina mendapatkan laporan dari rekannya kalau Obed sudah menghubungi polisi. Di waktu yang sama Oki dan yang lain mulai mencari cara untuk membungkam Obed. Mereka berniat untuk menyewa Obed agar tidak banyak bicara. Tiba-tiba Marlina muncul mengejutkan mereka. Toher juga ikut masuk dan langsung pamit untuk kembali ke kantornya. Marlina bercerita kalau polisi datang dengan penerjemah bahasa isyarat untuk membantu proses interokasi Obed. Saat pasar malam ditutup mereka berempat berniat menemui Obed dengan alasan akan membantu bersih-bersih. Namun Obed salah sangka dan menganggap mereka akan membunuhnya. Jongki yang ada di sana akhirnya menemukan Obed dan segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit polisi masih kesulitan mendapatkan informasi dari Obed karena tubuhnya yang penuh dengan perban. Kalau begini rada susah sih pak. Gak ada isyarat sama sekali apa yang mau saya terjemahin. Kalau pakai suara napas bisa tidak? Di sisi lain Oki yang kesal mulai menyalakan semua orang karena Obed masuk rumah sakit yang bisa membuat mereka ketahuan polisi. Bende juga kesal dan mulai menyalakan Oki bahkan sampai menghina Oki sehingga Oki pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu Jegel mengusulkan untuk memindahkan tubuh Pak Basuki ke makam milik ibu Oki agar tidak ketahuan polisi. Awalnya usulan itu ditentang tapi karena tidak ada pilihan lain akhirnya mereka pun setuju. mereka pun menemui Oki dan Bende meminta maaf atas perbuatannya. Jegel lalu membujuk Oki agar mau meminjamkan makam ibunya. Aku punya usul kita pinjam makam mamamu. segala cara dilakukan agar Oki setuju menggunakan makam ibunya. Mama aku mau dikubur di mana coba? Di atas bapakmu itu bisa? Bisa bisa kepalamu itu. Di waktu yang sama Intan yang akan kabur akhirnya tertangkap oleh polisi. Malamnya mereka berempat mulai menggali makam Basuki namun bau busuk membuat mereka berpikir ulang untuk memindahkannya. Jegel punya ide lain yaitu memotong-motong tubuhnya agar mudah dipindahkan. Saat mereka mencoba memindahkan tubuh Basuki pengunjung tak sengaja masuk ke lubang makam. Mereka berusaha menolong namun pengunjung itu malah ketakutan. Di sisi lain polisi menemukan bukti kalau Intan adalah selingkuhan Pak Basuki melalui obat jantung yang disimpan oleh Intan. Saat pasar malam ditutup mereka berempat mulai menjalankan aksi mereka namun terhalang oleh Congki yang belum pulang. Dengan berbagai alasan mereka akhirnya berhasil mengelabui Congki. Di kuburan ternyata ada pos polisi sehingga mereka tidak bisa mengupur mayat Pak Basuki. akhirnya mereka memutuskan untuk menakut-nakuti polisi itu. Di sisi lain Toher menemukan bukti kuburan Pak Basuki di wahana rumah hantu dan Marlina menemukan rencana Oki yang sudah ia tulis. Di waktu yang sama Oki mendapatkan kabar kalau ibunya meninggal dunia. Oki pun menyerah dan menyuruh teman-temannya untuk kabur sementara ia yang akan menanggung semuanya. Namun teman-temannya tidak mau melihat Oki berjuang sendiri. Mereka memutuskan untuk menyerah dan menemani Oki. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkap mereka. Mereka dijatuhi hukuman 2 tahun 4 bulan karena kelalaian yang mengakibatkan kematian. 2 tahun kemudian mereka berempat akhirnya bebas. Boris bertemu dengan orang tuanya dan mengaku malu karena telah membohongi ibunya. Oki Oki juga akhirnya bisa bertemu dengan adiknya. Setelah itu mereka semua siarah ke makam ibunya Oki. Tak lama dari itu pacar Bene datang dan ternyata masih belum menikah dengan orang lain. Hal itu membuatnya sangat senang karena masih ada kesempatan untuk menikah dengan kekasihnya. Namun syaratnya kali ini lebih susah yaitu harus minimal 3.000 undangan. Dan film pun selesai. Thank you banget buat kalian semua yang udah ngikutin sampai selesai. See you dalam cerita berikutnya and bye-bye.